Pemirsa, Pilkades serentak di Kabupaten Kerinci memasuki tahap penetapan calon Kades dan nomor urut. Namun ada yang menarik perhatian, seperti yang dilakukan calon Kades Senimpi, Kejamatan Sulak Mukai, Kabupaten Kerinci, di mana masing-masing calon disumpah tidak melakukan politik uang. Pilkades serentak tahun 2022 di Kabupaten Kerinci memasuki tahap penetapan calon sekaligus penetapan nomor urut. Namun ada yang menarik perhatian, yaitu di Desa Senimpi, Kejamatan Sulak Mukai, Kabupaten Kerinci. Setelah penetapan calon dan nomor urut, para calon Kades tersebut kemudian disumpah oleh rohaniawan menggunakan Al-Quran untuk tidak melakukan politik uang yang disaksikan oleh puluhan warga Desa Senimpi, Panitia Pilkades, anggota BPD, pihak TNI Polri, dan pihak Kejamatan Sulak Mukai. Sumpah ini diucapkan langsung masing-masing calon kepala desa. Apabila melanggar, akan dikutuk Al-Quran 30 jus, kateh idak bapucuk ke bawah tidak berakar. Di tengah digiri kumbang, ke darat tidak dapat makan, ku air tidak dapat minum. Ketua BPD Senimpi, Klet Miral, mengatakan, pengambilan sumpah ini adalah salah satu syarat bagi calon kepala desa Senimpi yang telah disepakati bersama guna untuk menghindari politik uang dalam Pilkades 7 November mendatang. Ia berharap pemilihan kepala desa Senimpi berjalan aman dan damai dan terciptanya pemimpin yang bersih, jujur, adil, dan amanah. Ketua kesepakatan dari masyarakat, bendak dari masyarakat yang dituangkan melalui BPD, BPD menyampaikan dan setelah kita saksikan sama tadi, untuk tidak sepakat kedua calon untuk tidak menggunakan politik uang, dibuktikan dengan sumpah, karena orang Islam secara orangnya wan secara sumpah secara Islam. Kita harapkan damai dan terpilih oleh desa yang jujur, bersih, tanpa politik uang, yang bisa membangun desa. Sementara itu, untuk jumlah mata pilih desa Senimpi, kecamatan Siulak Mukai sebanyak 907 orang. Sedangkan calon kepala desa terdiri dari dua orang, yakni Yusdi Effendi nomor urut 1 dan Niko Andika Putra nomor urut 2. Hari ini penetapan calon dan penghambilan nomor urut itu adalah sesuai dengan tahapan yang dari pendidikan. Jumlah mata pilih untuk saat ini, sesuai dengan DPT, 970. Harapan dari penelitian untuk penelitian sertifikat selimpi, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, tidak ada kerugusan, mudah-mudahan damai. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Paik TV Jambi, melaporkan.